hai 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 kawan-kawan kembali lagi dengan channelnya Bang gaji video kita kali ini akan membahas tentang perjalanan dari stasiun Kota Padang menuju Bandara Internasional Menangkabau tepatnya di Kota Padang ya kawan-kawan untuk bandaranya sendiri ada di Kepupaten Padang Periaman ini perjalanan dari kota Padang ke Padang Periaman stasiun Padang ini tepat berada di pusat kota-kota Padang dan kalau kita menggunakan kendaraan mobil itu sekitar 39 menit tapi ini kalau dilihat jadwal malam hari ya kawan-kawan kalau menggunakan kereta itu sekitar 51 menit jadi lebih cepat naik mobil ya kalau malam hari tapi kalau siang hari biasanya macet kawan-kawan untuk naik kereta juga ponkosnya lebih murah ini kawan-kawan ini cuman sekitar 10.000 jadi sangat sangat lebih hematlah kalau naik kereta kalau kita naik taksi online atau taksi reguler itu di atas 100.000 kalau nggak salah itu kan berikut ini adalah jadwal kereta bandaranya dari bandara sampai ke Pulau Ayi atau dari Pulau Ayi ke Bandara Nahselamnangkabau ya kawan-kawan kalau untuk jadwalnya kereta Panggaji hari ini adalah siang sekitar jam 13.39 dari stasiun Padang dan sampai di bandaranya nanti sekitar pukul 14.23 waktu Indonesia Barat yang di ujung sana seberangnya tempat parkir itu adalah untuk stasiun lokal ya kawan-kawan misalnya yang mau ke Padang Pariaman atau ke kota Pariaman bisa menggunakan kereta lokal disini sekarang kita masuk ke bagian dalam stasiunnya untuk peron kereta api bandara ya kawan-kawan suasana di dalam terlihat masih sepi mungkin karena masih sekitar satu jaman lagi ya keretanya kan jadi penggaji datangnya lebih awal disini biar bisa bikin video untuk kawan-kawan semua nah di ujung sana itu adalah tempat pembelian tiket di kontrol saya beli tiket di sini dan harganya sangat murah hanya 10.000 rupiah ini sangat jauh sekali ya kalau dibandingin kawan-kawan naik taksi ini untuk tempat pintu masuknya tempat ruang tunggu nya kita coba masuk ya kawan-kawan ini kira-kira 30 menit sebelum keberangkatan para penumpang juga sudah ada yang mulai masuk ke ruang tunggu ini ada kereta keretanya ini baru datang dari bandara kebetulan pintu keluarnya berbeda dengan pintu masuk jadi dia keluarnya ada di dekat kita beli tiket tadi kontrol kereta ini menuju stasiun pulau air ke stasiun terakhir untuk kereta bandara di kota Padang stasiun pulau air itu tidak terlalu jauh hanya sekitar tiga kilometer dari stasiun Padang ini jadi sebentar lagi keretanya juga akan balik lagi menuju benar-benar senang menangkap di area ruang tunggu ini ada fasilitas musola dan juga toilet nah untuk musola dan toiletnya kebetulan baru di renovasi jadi belum bisa dipakai waktu itu ya pantalan Banggaji memanfaatkan musola yang di dekat penjualan tiket kalau disana sudah bisa dipakai disini juga ada ruang menyusui dan pos kesehatan jadi disini ada fasilitas untuk para penumpang yang bisa dimanfaatkan waktu selain fasilitas tersebut di ruang tunggu ini juga ada arena bermain anak-anak jadi ruang tunggu nya juga ramah sama anak-anak nah keretanya sudah datang kita masuk ke dalam cari tempat duduk tempat duduknya tidak ada nomornya kantor jadi kita bebas mau ambil kursi yang mana saja yang sesuai Banggaji coba cari kursi yang mengarah ke tempat keretanya baru jalan ini dan yang sebelah itu adalah kereta lokal kawan-kawan ini masih di stasiun kadang beginilah suasana di dalam kereta bandaranya kawan-kawan di dalam ini warna didimanyasi oleh putih sama abu-abu dan kursi yang berwarna hijau di dalam juga ada semacam layar LCD untuk beberapa informasi dan advertising nya untuk penumpang tidak terlalu padat karena biasanya kereta bandara memang jarang padat saat ini kita menuju tempat pemberhentian stasiun air tawar yaitu dekat Korean battalion infantry 133 kota Padang stasiun ini juga dekat dengan Hotel Basko untuk akses disini transportasi juga sangat mudah karena dekat dengan jalan raya Hai sekarang kita lanjut menuju stasiun tabbing kawan-kawan stasiun tabbing itu dekat dengan bandara tabbing jadi dulu bandara di Sumatera Barat ini namanya bandara tabbing sangat dekat dengan kota maksudnya tepat di dalam kota tapi karena sudah tidak memadai dan dilakukanlah pemindahan bandara ke bandara di Sumatera Nangkabo sekarang untuk perjalanan kita ini menggunakan kereta bandara kalau dimulai dari pulau ayu itu ada beberapa stasiun mulai dari stasiun pulau ayu stasiun terandam stasiun padang stasiun alai stasiun air tawar stasiun tabbing stasiun duku dan terakhir ke stasiun bandara nah kalau yang ini adalah stasiun duku kawan-kawan stasiun duku ini lumayan cukup besar ya karena disini ada persimpangan yang pertama menuju ke bendara dan satu lagi menuju ke pariamannya kontrol nah sekarang kita sudah sampai di stasiun bandara bandara internasional Minangkabau ini adalah stasiun terakhir untuk rute kita kalau kawan-kawan mau ke kota Padang juga bisa naik dari sini sekarang kita lanjut ke bandaranya kawan-kawan ada di sebelah sana namun dan sayang sekali karena eskalatornya lagi rusak kita terpaksa lewat di jalan ini jalan biasa kalau naik ke atas barangnya Bang gaji cukup banyak jadi nanti cukup capek kalau ke atas nanti belum lagi turunnya kita lewat jalan dekat parkirung saja itu bandaranya sudah kelihatan kawan-kawan lokasi bandara dan stasiun tidak terlalu jauh jadi cukup nyaman ya nah berbeda dengan bandara di cekareng itu harus transit beberapa kali kalau ini cukup simpel dan kita juga langsung sampai di terminal keberangkatan ya sampai disinilah review kita tentang kereta bandara di Sumatera Barat di kota Padang dan Padang Pariaman yang kawan-kawan jangan lupa untuk di like di subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat informasi update terbaru dari Bang gaji sampai jumpa kawan-kawan S… Bersambung 3 0 M 0 0 selamat menikmati